Chapter 1081 Penerimaan Kehendak ilahi emas Yevan bagaikan sebuah pisau yang membelah cakrawala. Ini adalah domain milik roh dan kehendak ilahi. Itu adalah dunia ilusi, dan apa yang bisa dirasakan mungkin tidak nyata. Itu ditempa dari jejak-jejak yang tidak lengkap dari para pendahulu. Suara bermartabat itu menghilang dan dunia menjadi lebih jelas. Para arhat dari segala penjuru tercengang dan semua melihat ke atas. Yevan tidak berhenti. Arhat emas yang dilihatnya adalah jejak dari ribuan atau puluhan ribu tahun yang lalu. Itu bukanlah kehendak ilahi yang jelas, jadi sulit untuk berkomunikasi pada tingkat yang dalam. Ini seperti dunia yang bobrok. Ada biksu-biksu suci yang berkumpul di depan beberapa jejak buddha agung, tetapi daerah yang lebih luas lagi adalah tempat yang sunyi. Tentu saja, tidak semua tempat tidak terhalang. Beberapa kuil kuno dan kuil suci bersinar cemerlang dan menyinari seluruh alam semesta. Mereka merobek awan dan berdiri di atas gunung-gunung yang paling megah. Tempat-tempat semacam ini sulit untuk dimasuki karena ada jejak yang relatif tidak rusak dari para buddha sejati. Yevan hanya bisa mengambil jalan memutar di beberapa daerah terlarang. Nyanyian buddha bagaikan guntur di gunung suci. Kuil besar itu megah dan bersinar dengan cahaya buddha yang tak terbatas. Dia dapat dengan jelas melihat beberapa buddha kuno duduk bersila seolah-olah mereka sedang menghutbahkan Tao melintasi ruang dan waktu. Ajaran Buddha benar-benar tak terduga. Para pendahulu menciptakan sebuah wilayah spiritual. Mereka yang telah memutuskan Tao dapat memasuki tingkat meditasi yang dalam dan memahami Tao dengan harapan mencapai alam bodhisattva di masa depan. Dikabarkan bahwa wilayah spiritual ini memancar keluar dari kekuatan mental Gunung Meru yang tak terbatas. Kekuatan keyakinan di Kuil Lantuo jauh lebih rendah daripada Gunung Meru. Mereka tidak bisa disebutkan dalam satu tarikan nafas. Jika dia berada di Gunung Meru, tubuh aslinya mungkin memasuki dunia domain yang aneh dan sesuatu yang lebih menakjubkan akan terjadi. Itu karena ada sebuah tempat di Gunung Meru di mana wilayah spiritual dapat terwujud dan memungkinkan tubuh asli seseorang untuk masuk. Tempat itu seperti alam dewa. Tapi sekarang, dia berada di Kuil Lantuo. Apa yang dia lihat dan rasakan tidak bisa dianggap jelas. Banyak tempat yang cukup kabur dan tidak bisa disebutkan dalam satu tarikan nafas yang sama seperti sebelumnya. Ye Fan mengambil jalan memutar di sekitar medan perang kuno yang luas dan berjalan melewati tanah yang tak terbatas. Dia sama sekali tidak melihat sosok An Miao Yi dan tidak tahu di mana dia berada. Ketika dia memasuki kedalaman domain ini, ada teratai emas di mana-mana. Tanda dao terjalin seperti untayan dan membuatnya sulit untuk berjalan. Ini. Ada jejak yang ditinggalkan oleh An Miao Yi di sini. Ada sebuah batu biru berbentuk sapi, dan jejaknya terukir di atasnya. Dia telah memahami dao di sini sebelumnya. 8. Kitab Pemusnahan Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri dan mengerutkan alisnya. Ini adalah kitab suci yang akan memutuskan dunia fana. Meskipun dia belum pernah membacanya, dia pernah mendengarnya sebelumnya. Dalam kitab suci itu, dikatakan bahwa jika makhluk hidup terlalu banyak berdoa kepada 8 pemusnahan bodhisattva, mereka akan dipisahkan dari emosi mereka. Ye Fan terus berjalan. Tidak lama kemudian, dia menemukan kuil kuno lainnya. Di sana terdapat jejak-jejak Dao An Miao Yi. Dia pernah mengkultivasi tubuh Dharma berkaca-kaca ilahi di sini, menghilangkan delirium pikiran dan memutus delirium. Dia juga telah kembali ke dunia. Di alam semesta yang tak terbatas, dunia manusia adalah ilusi, tidak murni, dan kotor. Platform abadi cerah dan jernih seperti kaca berwarna, dan dapat melarutkan berbagai pikiran di dalam hati seseorang. Ada juga, platform tulang putih. Ini adalah metode untuk memisahkan diri dari dunia fana, untuk kembali ke dunia manusia. Ini adalah metode yang memungkinkan seseorang untuk memutuskan semua keinginan dan pikiran, melampaui dunia yang besar. Ye Fan khawatir. Setelah mengembangkan metode semacam ini, seseorang akan benar-benar terpisah dari dunia fana, membebaskan diri darinya. Namun, apakah seseorang akan berhasil? Mereka yang benar-benar bisa mencapai langkah ini hanyalah makhluk abadi dari sembilan surga. Bagaimana mungkin manusia bisa mencapai langkah ini? Itu terlalu transcendent. Umat Buddha membudidayakan akhirat. Apakah itu benar atau salah? Dia tidak tahu. Jika dia melakukan ini, maka tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dunia ini akan menjadi seperti hamparan kosong, sebuah ilusi. Miaoyi. Ye Fan mencari jejaknya. Dia berteriak dengan keras, tapi dia tidak bisa menemukannya. Dia melewati tanah bodi, dan kemudian bergegas ke lembah nirwana Buddha kuno. Dia benar-benar kehilangan jejaknya. Ye Fan melantunkan ayat-ayat kitab sucinya sendiri, memanggil kehendak ilahi. Dia ingin berkomunikasi dengan dia secara spiritual dan membawanya kembali. Tiba-tiba, dia mendengar suara ombak laut. Dia berjalan melewati sebuah reruntuhan kuno, dan sebuah jurang menghalangi jalannya. Sebuah lautan perak meluap ke langit. Sebuah urat batu membentang, menghalangi lautan perak yang misterius. Dia samar-samar melihat sesosok tubuh yang indah. Pakaiannya berkibar saat dia melompat. Laut masa lalu. Aku melihatnya dengan jelas. Itu pasti jejak yang ditinggalkan sejak lama. Dia melompat dari sini. Ye Fan berkata pada dirinya sendiri. Dia ingin masuk ke laut, tapi dia merasakan bahaya yang besar. Itu tidak sesuai dengan daunya. Saya tidak percaya pada masa lalu, dan saya tidak berkultivasi di akhirat. Saya hanya percaya bahwa saya dapat hidup abadi jika saya tidak tertandingi di dunia ini. Laut ini dikenal sebagai, masa lalu, dan saya tidak bisa memasukinya. Itu berbenturan dengan dao saya. Dia berdiri di atas jurang dan mengerutkan kening. Kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan raungan panjang dan mengambil langkah besar ke depan. Saya sangat percaya pada dao saya sendiri. Laut masa lalu apa? Semuanya hanyalah ilusi. Aku akan menyapu dunia ini dan tak tertandingi. Saya akan berjuang menuju masa lalu. Kemudian, di bawah kakiku akan ada jalan abadi di dunia saat ini. Demi menemukan An Miao Yi, Ye Fan tidak peduli dengan bahayanya. Dia melompat ke laut dan menghantam dengan tinjunya. Langit runtuh dan bumi terbelah. Laut ilahi perak ini bahkan menguapkan sebuah wilayah. Itu tidak bisa menghentikannya. Dalam jarak 10 zang, tidak ada yang bisa mendekatinya. Cahaya Buddha bersinar di mana-mana, dan dia tidak terpengaruh. Teratai emas bermekaran dan jejak dao yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat memotong jalannya. Honglonglong. Gelombang perak yang besar meluap ke langit. Teratai emas berakar di dalam kehampaan dan hendak menenggelamkannya. Namun, dia memancarkan cahaya keemasan yang memenuhi langit dan menyapu semua yang menghalanginya. Jalan abadi ada di hadapanku, dan aku akan mendakinya sendiri. Jalan Buddha akan dilalui oleh Buddha, dan jalanku akan kujalani sendiri. Tidak perlu orang lain untuk membimbing saya. Suara surgawi keluar dari mulutnya, menyebarkan semua jenis jejak dao. Dia tidak mengubah jalannya dan maju dengan berani. Dia sangat yakin bahwa selama dia tidak tertandingi, dia bisa menerobos apapun. Dia mengendalikan segalanya dan tidak perlu bergantung pada masa depan yang penuh ilusi. Dia bahkan tidak perlu ragu-ragu di masa lalu. Buka untukku. Seluruh tubuh Yevan dipenuhi dengan cahaya keemasan. Dia seperti matahari keemasan yang menerangi jalan di depan. Setiap gerakan yang dia lakukan dengan santai tersebar, meledakkan lautan perak. Itu sangat mengguncang bumi. Dia menelusuri lautan ilahi perak ini, menyapu semua yang ada di hadapannya. Dia sangat terkejut bahkan beberapa arhat emas pun menoleh, merasa heran. Siapa orang ini? Dia berani menyeberang dengan begitu kuat. Dia tidak menggunakan lautan masa lalu untuk memurnikan dirinya sendiri, tapi malah menghancurkan segalanya. Pada akhirnya, dia membuka jalan, menerobos lautan perak masa lalu dan menyeberang. Dia berdiri di atas tebing dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Setiap orang memiliki dao yang berbeda. Dia ingin memanggil An Miao Yi, tetapi tidak ada hasilnya. Dia juga tidak memiliki cara untuk mengubah jalan An Miao Yi dan membawanya keluar. Setelah menghela nafas panjang, Yevan telah tinggal di wilayah spiritual ini cukup lama. Dia hanya bisa menarik diri tanpa daya. Di dalam kuil lantuo, aura yang kuat melonjak. Jiwanya kembali ke tubuhnya dan vitalitasnya dipulihkan. Hal ini mengejutkan beberapa biksu tua. Orang luar benar-benar memasuki alam bodhisattva dan kemudian dengan tenang pergi. Ini bukanlah kejadian yang biasa terjadi sejak zaman kuno. Dermawan memiliki takdir dengan Buddha. Apakah Anda bersedia memasuki kuil lantuo saya? Jika ya, Anda pasti akan menjadi Buddha kuno di masa depan. Siapa tahu, kamu bahkan bisa menjadi seorang Buddha, kata Kuchi. Yevan terdiam. Tidak mungkin orang-orang di kuil lantuo membawanya ke dalam jalan Buddha. Bagaimana mungkin dia setuju dengan hal ini? Tuan besar, apakah Miao Yi sudah bangun? Di dalam pagoda batu bertingkat 9, aura sosok elegan itu menjadi semakin lemah. Nyala lampu seukuran kacang itu hampir padam. Orang itu, lampu, dan patung Buddha batu, semuanya sangat redup. Seolah-olah hembusan angin akan berhembus dan semuanya akan berakhir. Miao Yi, bangun. Yevan berteriak. Hal ini membuat orang khawatir. Dia telah diisolasi begitu lama dan masih belum bangun. Ini mungkin karena Jenderal Ilahi telah meninggal, hanya menyisakan tubuh fisiknya di dunia fana. Ini, benar-benar berbahaya. Para biksu suci dan Buddha kuno di masa lalu semuanya terlihat seperti ini ketika mereka meninggal. Kuci mengerutkan kening. An Miao Yi berada dalam isolasi, jiwanya memasuki alam bodhisattva. Tidak diketahui apa yang dia temui, tapi sebenarnya sulit baginya untuk bangun kembali. Miao Yi, bangun. Yevan melantunkan ayat-ayat suci, ingin membawanya kembali dan membangkitkan potensinya. Dia ingin menggunakan tubuh fisiknya sebagai artefak magis untuk mengumpulkan jiwanya. Namun, setengah bulan berlalu, tubuh An Miao Yi bahkan menjadi agak dingin. Jiwanya telah terpisah dari tubuh fisiknya terlalu lama, dan vitalitasnya telah kembali tenang. Tubuh manusia adalah harta karun. Bahkan jika dewa itu mati, tubuh itu masih bisa hidup untuk waktu yang lama. Saat ini, hal ini sepertinya tercermin. Apakah dia benar-benar akan meninggal seperti ini? Suara Yevan bergetar. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia ingin memasuki alam bodhisattva lagi. Namun, hasilnya mengecewakan. Dia masuk dan keluar sebanyak tujuh kali, tapi tetap tidak ada hasilnya. Miao Yi, jangan mati. Hati Yevan cemas, dan emosinya berfluktuasi dengan intens. Apakah perpisahan 14 tahun yang lalu adalah perpisahan yang abadi? Jiwa, kembalilah. Dia duduk bersila di pagoda batu dan berseru dengan hatinya, ingin membimbing jiwa yang tersesat kembali. Kuchi melantunkan mantra-mantra Buddhis, melantunkan kitab suci secara terus-menerus. Pada saat ini, sudah sangat jelas bahwa, seperti para biksu suci di masa lalu, An Miao Yi telah meninggal dunia dalam meditasi, dan akan sulit baginya untuk kembali. Mengapa seperti ini? Yevan berteriak dalam kesedihan. Dia berdiri dan memasuki alam bodhisattva untuk kedelapan kalinya. Kali ini, dia maju dengan berani, membuka jalan di sepanjang jalan. Dia bahkan menerobos jejak yang ditinggalkan oleh banyak buddha agung. Banyak kuil agung yang dihentikan olehnya, dan dia meraung ke arah langit untuk mencari wanita yang anggun dan dari dunia lain. Di dunia lain yang buram, dunia itu dipenuhi dengan cahaya buddha yang misterius, dan kecemerlangannya menerangi seluruh langit dan bumi. Dia seperti dewa yang berdiri di sana, menghadap ke segala sesuatu saat dia mengaum dengan keras, memanggil An Miao Yi. Dia seperti buddha kuno terbesar, mengaum melintasi langit dan bumi, meletus dengan kecemerlangan yang tak tertandingi, menerangi segala arah. Pada akhirnya, dia kembali dengan lelah sekali lagi. Yevan hampir putus asa, dan bahkan jika dia benar-benar tak tertandingi, itu tidak akan mengubah apapun. 49 hari lagi berlalu, dan biksu suci kuci memutuskan bahwa An Miao Yi telah meninggal dunia dalam meditasi. Tidak ada harapan yang tersisa. Sekelompok biksu tua melantunkan ayat-ayat suci, mengirimnya ke surga. Mereka semua tahu bahwa tidak ada keajaiban yang bisa terjadi, dan mereka tidak bisa menentang langit. Yevan memasuki alam bodhisattva untuk kesembilan kalinya, dan kali ini, dia sendiri hampir mati di dalamnya. Dia menyerbu keluar dengan susah payah dan meraung dengan marah ke arah langit, tidak berdaya untuk membalikkan situasi. Miao Yi. Yevan berteriak. Dia memeluk tubuh sedingin es itu dan berjalan keluar dari pagoda, penuh kesedihan. Dia telah resmi meninggal dalam meditasi. Lihatlah bunga Buddha yang beterbangan dari kepalanya, yang membuktikan bahwa api jiwanya telah padam, kata Kuchi. Bagaimana ini bisa terjadi? Yevan berada dalam keadaan linglung. Dia membelai pipi itu, tapi tidak bisa merasakan sedikitpun kehangatan. Air matanya tidak bisa menahan air mata untuk tidak mengalir. Kelopak bunga jatuh dari kehampaan, dan sedikit cahaya terakhir padam. Aroma manis menyebar, dan ekspresi An Miao Yi terlihat damai, seolah-olah dia sedang tidur nyenyak. Miao Yi, bangun. Air mata Yevan jatuh. Kuchi mundur dengan para biksu tua. Tidak ada cara lain. Bahkan bunga jiwa telah padam, jadi bagaimana dia bisa bangun? Lingkungan sekitar pagoda batu itu sunyi. Yevan duduk sendirian dengan mayat sedingin es di pelukannya. Apa gunanya kultivasi? Pada akhirnya, itu harus dipisahkan oleh hidup dan mati. Apa arti dari berkultivasi? Miao Yi, bangun. Dia memanggil lagi dan lagi, dan air mata terus mengalir. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, sebuah suara lemah terdengar, kamu menangis. Tubuh sedingin es yang seperti patung biok itu bergerak sedikit. Di wajah yang luar biasa ini, sepasang mata terbuka dengan susah payah. N. Chapter 1082 Keindahan Murni Hati Yevan bergetar dan matanya membelalap. Tubuh sedingin es dalam pelukannya memiliki jejak jiwa tambahan. Dia benar-benar hidup kembali. Apa yang hilang telah diperoleh kembali. Seorang wanita cantik yang sudah mati hidup kembali. Meskipun dia sangat lemah, itu sangat nyata. Miao Yi. Yevan berteriak dan meraih tangannya dengan paksa, takut dia akan kehilangannya selamanya jika dia melepaskannya. Satu langkah ke surga, satu langkah ke neraka. Dia awalnya putus asa, tapi sekarang dia tiba-tiba terkejut. Ini adalah jenis suasana hati yang sangat menurun. Ia merasa bahwa ia akan kehilangannya, namun wanita yang ada dalam pelukannya itu ternyata telah hidup kembali dari kematian. Hal ini membuat emosinya meluap-luap. Keindahan yang tidak tertandingi itu berada dalam pengasingan kematian dan pada awalnya sudah menjadi mayat yang dingin. Dia berpikir bahwa mereka akan terpisah selamanya dan tidak akan pernah bertemu lagi. Ini akan menjadi penyesalan yang besar. Kau sudah kembali. Untunglah kau masih hidup. Dia berkata dengan lembut. Wajah An Miao Yi tidak memiliki warna dan sangat pucat. Wajahnya yang halus seperti diukir dari batu giyok putih bersih. Matanya yang semula halus sekarang tidak memiliki kilau dan redup dan agak kabur. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan membantunya menghapus air mata di wajahnya. Tubuhnya terasa sangat lemah. Setelah kembali dari alam bodhisattva, dia menghadapi banyak kesulitan dan bahaya dan hampir meninggal dalam meditasi. Setelah bertahun-tahun, kecantikan An Miao Yi tidak berkurang sedikitpun. Pesona abadinya bahkan lebih terkendali dan dia memiliki jenis ketenangan dan kepuasan tambahan. Dia tidak terlalu mempesona dan lebih mengharukan. Dia tersenyum lemah. Bertemu kembali setelah bertahun-tahun di kuil lantuo di bumi barat ini memberinya perasaan yang tak terlukiskan. Matanya berkilat-kilat dengan warna spiritual saat dia berkata, Itu benar-benar Anda. Saya mendengar panggilan Anda di alam bodhisattva dan berjalan keluar dari kondisi tersesat dengan susah payah. Tidak ada yang akan terjadi padamu. Aku di sini. Aku pasti bisa melindungimu. Tatapan Yevan tegas. Dia mengeluarkan teriakan ringan dan mengedarkan karakter, pendekar pedang. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya suci dan menyelimuti An Miao Yi. Meskipun karakter, pendekar pedang, nyacacat, hanya ada sedikit yang bisa dibandingkan dengannya. Terlepas dari apakah itu teknik generasi malapetaka Phoenix atau teknik kelahiran kembali, semuanya biasa-biasa saja. Jiwa An Miao Yi sebagian besar terluka dan dia hampir tersesat di alam bodhisattva. Menggunakan karakter, pendekar pedang, untuk memperbaiki tubuh fisiknya dan menyembuhkan roh primordialnya, kondisinya menjadi jauh lebih baik dalam sekejap mata. Saya merasa jauh lebih baik. Tidak lama kemudian, ia sudah bisa duduk. Mungkinkah dia adalah orang yang dipilih dan dilindungi oleh Buddha? Itu sebabnya dia bisa tinggal di alam bodhisattva untuk waktu yang lama, menyebabkan kita salah mengira bahwa dia telah meninggal. Ia bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia berjalan dengan langkah besar, menanyakan tentang situasi tersebut. Dia benar-benar ingin tahu apa yang telah terjadi. Saya menyeberangi laut masa lalu dan sungai kehidupan berikutnya. Saya melihat dua Buddha agung di Cakrawala. Yang satu adalah Amitabha, dan yang satunya lagi adalah Sakyamuni. Saya tidak punya pilihan selain berjalan maju, melewati kedua Buddha tersebut. Dan saya tersesat. An Miao Yi berbicara dengan lembut, menceritakan pengalamannya di alam bodhisattva. Selama kau kembali, kata Kuchi. Menahan An Miao Yi di pagoda batu berlantai 9 bukanlah karena kedengkian, karena dia berpikir bahwa dia mungkin akan mencapai alam bodhisattva di masa depan. Sangat penting baginya untuk berkultivasi dengan susah payah di dalam pagoda selama 100 tahun. Kuchi pergi, tidak mau mengganggunya lebih jauh. Kamu telah kembali. An Miao Yi berkata dengan lembut. Dia menatap Yevan dengan linglung, perlahan-lahan berdiri. Jiwanya sudah stabil. Dia sedikit lebih kurus, rambut hitam halusnya lembut dan lentur, ekspresinya tenang dan seperti dunia lain. Dia dengan jelas berdiri di hadapannya, namun dia tampak seperti dia bisa meninggalkan dunia ini kapan saja, seolah-olah dia sangat jauh. Saya bekerja keras, kembali dengan susah payah, tetapi masih terlambat. Setelah mengambil keputusan, saya juga tidak bisa melupakan pantai ini, jadi saya kembali. Yevan berkata dengan lembut. Sudah 14 tahun. Saya tidak pernah berpikir kita akan bertemu lagi. An Miao Yi berkata dengan lembut. Yevan berjalan bergandengan tangan dengannya, keluar dari kuil Lantuo bersama-sama. Matahari terbenam mewarnai langit barat dengan warna merah, membuat bayangan mereka terlihat jelas. Di kuil Lantuo, seekor kilin berada di bawah tebing. Lingzi tumbuh di sisi jalan kecil. Ini adalah tempat yang penuh dengan keharuman, ketenangan dan keberuntungan di mana-mana, tanda dao di mana-mana. Senang sekali kamu bisa datang dan menemuiku. An Miao Yi tersenyum seperti seorang gadis kecil, matanya cerah dan giginya putih, agak menawan dan hangat. Namun, hati Yevan membeku, merasa agak jauh. Yevan merapikan rambut hitamnya yang halus, menemaninya saat mereka berjalan keluar. Mereka berjalan melewati jalan berbatu, melewati istana dan pavilion, berjalan bahu-membahu. Di bawah cahaya matahari yang terbenam, suasana terasa sangat hangat. Saya memilih jalan Buddha, dan sekarang saya memiliki beberapa buah dao. Kata An Miao Yi. Setelah berjalan di jalan ini, seseorang harus memiliki ketenangan pikiran, tanpa keinginan atau tuntutan. Berjalan itu kosong, duduk itu kosong, kata-kata dan tindakan semuanya kosong. Bahkan jika ada pedang putih yang mendekati kepala Anda, itu akan seperti pedang tajam yang membelah angin musim semi, kata An Miao Yi dengan lembut. Ekspresi Yevan membeku, akhirnya mengerti mengapa dia merasa An Miao Yi agak jauh. Bukan karena mereka berdua terlalu jauh, melainkan karena kondisi mentalnya yang berbeda. Setiap orang memiliki sifat Buddha, dan Buddha juga manusia. Mengapa Anda harus menyerah begitu banyak? Saya tidak ingin kamu berjalan di jalan ini, kata Yevan. Setiap orang memiliki sifat Buddha, tapi tidak semua orang bisa menjadi Buddha. An Miao Yi menggelengkan kepalanya. Untuk sesaat, mereka berdua tidak berbicara. Mereka berjalan ke depan dalam diam. Meskipun sangat hangat, sepertinya ada jarak yang tak berbentuk di antara mereka. Mengapa Anda ingin berkultivasi Buddha? Ada banyak seni dao di dunia ini. Jika Anda bersedia, saya dapat membantu Anda mendapatkan Kitab Suci Kaisar Manusia Agung dan membiarkan Anda memilih. Yevan berkata, Saya memiliki takdir dengan Buddha, dan saya cocok untuk mengembangkan Buddha. An Miao Yi menggelengkan kepalanya. Yevan ingin mengatakan sesuatu, tetapi An Miao Yi mengulurkan tangannya yang seperti batu giyok dan menutupi bibirnya, berkata, Jangan katakan apa-apa, mari kita lanjutkan jalan kita. Setelah sekian lama, matahari sudah terbenam. Di gunung suci lantuo yang redup, bayang-bayang pepohonan menari-nari, dan aroma tanaman obat tercium di udara. Yevan akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan berbicara. Miao Yi, jalan ini tidak mudah untuk dilalui. Kamu tidak harus berjalan di atasnya, ada banyak pilihan. Mengapa Anda harus menjebak diri Anda di gurun barat? Ini adalah jalan saya. Ketika saya memasuki lautan masa lalu, ketika saya menyeberangi sungai kehidupan, hati saya begitu tenang. Ini memberi tahu saya apa yang harus saya pilih dan apa yang harus saya lepaskan, kata An Miao Yi. Aku. Tidak ingin kamu seperti ini. Yevan menatapnya. Dia awalnya adalah seorang wanita cantik yang tak tertandingi, tapi sekarang dia harus menemani Buddha kuno, mengakhiri karmanya dengan dunia fana. Betapa kejamnya ini. Apa yang begitu buruk tentang ini? Hatiku tenang, sangat tenang. Saya dapat menyaksikan bunga Buddha mekar, cerah dan berkilauan. Dau saya ada di sini, kata An Miao Yi, matanya bersinar terang. Tinggalkan gurun barat bersamaku, kata Yevan dengan serius. An Miao Yi menghela nafas. Dia menatapnya, matanya dipenuhi dengan keengganan dan keengganan untuk berpisah, tapi dia menggelengkan kepalanya. Apa? Yevan meraih lengannya. Dan sekarang, aku ingat semuanya. Tapi saat kau pergi 14 tahun yang lalu, aku membuat pilihan. Dua aliran air mata yang berkilauan mengalir dari mata indaan Miao Yi. Memutuskan dao saya, dilupakan, dan diingat. Ada beberapa jejak yang tidak bisa dihapus. Tatapan Yevan tegas. Agama Buddha berbicara tentang akhirat, tapi itu hanya pelarian. Reinkarnasi apa? Reinkarnasi apa? Apa yang bisa kita rasakan dan ada? Semuanya karena kehidupan ini. An Miao Yi menjadi tenang. Dengan lembut dia berkata, jangan keras kepala. Ini adalah jalanku. Ini bukan keras kepala, ini adalah bahwa Anda seharusnya tidak memilih untuk mengembangkan ajaran Buddha. Yevan tiba-tiba menjadi kejam. Dia meraih tangannya dan berkata, tinggalkan gurun barat bersamaku. An Miao Yi tersenyum. Kecantikannya yang tak tertandingi dapat menggulingkan sebuah kota dengan satu senyuman. Untuk sesaat, seluruh gunung suci yang redup menjadi terang. Kamu benar-benar tidak ingin aku mengembangkan ajaran Buddha. Iya, Yevan mengangguk. Dia tidak ingin An Miao Yi menghabiskan sisa hidupnya sendirian di gurun barat. Itu harus menunggu sampai aku mencapai status bodhisattva dan bisa menjelajahi dunia. Saat ini, semua ras sedang bangkit dan orang-orang suci dari daerah luar sedang datang. Jika saya tidak menjadi bodhisattva, bagaimana saya bisa menjelajahi dunia? Anda tidak hanya mengabaikan saya, bukan? Yevan terkejut. Tidak. An Miao Yi tersenyum manis, kecantikannya mempesona. Tidak masalah. Suatu hari, jika Anda benar-benar terhalang oleh agama Buddha, saya akan datang menjemput Anda. Selama saya tak tertandingi di dunia ini, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Kata Yevan. Ria kecil, kamu sedikit mendominasi. Senyum An Miao Yi menyebar seperti riak. Kulitnya berkilau, rambut hitam halusnya menari-nari tertiup angin. Matanya seperti bintang saat dia berkata, aku akan menunggumu menjemputku. Yevan mengangguk. Mereka melintasi beberapa urat nadiroh dan berjalan menuju kedalaman gunung suci. Di masa depan, apapun yang terjadi, kamu harus percaya padaku, sama seperti aku percaya padamu, kata An Miao Yi. Cahaya bulan yang putih bersih berubah menjadi bulu-bulu abadi yang bertaburan. Air di danau berkilauan saat energi spiritual melayang-layang. Yevan mengambil air jernih dengan sendok diok dan memercikannya ke rambutan Miao Yi yang indah untuk membantunya mencuci rambut. Bintik-bintik cahaya abadi membentuk riak di danau. Tidak lama kemudian, air memercik. Dia berenang di danau seperti ikan. Tubuhnya yang putih bersih bagaikan gading, berkilauan dengan kilauan. Di kejauhan, Yevan duduk di samping api unggun dan memanggang beberapa hewan buruan. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia merasa bawaan Miao Yi benar-benar terlalu jauh, meskipun dia mengatakan mereka akan bertemu lagi di masa depan. Tidak lama kemudian, si cantik di danau keluar dari pemandian dan berjalan dengan langkah ringan. Ia mengenakan jubah bulu yang menguraikan lekuk tubuhnya yang putih bersih dan berkilau. Sungguh sempurna sampai ke titik ekstrim. Tinggangnya yang ramping dan kakinya yang ramping dan lurus seperti batu giok sangat sempurna. Rambutnya yang panjang masih meneteskan tetesan air. Ada senyum tipis di wajahnya yang seperti batu giok putih. Setiap gerakannya tak tertandingi, anggun dan seperti dunia lain, seperti peri dari surga yang secara tidak sengaja turun ke dunia fana. Ayo pergi. An Miao Yi memakan akar roh dan tidak menyentuh hewan buruan. Baiklah, aku akan mengirimmu kembali. Yevan mengangguk dan berdiri. Kembali ke mana? An Miao Yi bertanya. Bukankah kita akan pergi ke kuil Lantuo? Yevan bertanya. Masa depan masih jauh. Aku tahu kamu akan melakukan perjalanan jauh. Dalam setengah bulan ke depan, saya bukan seorang kultifator Buddha dan Anda bukan manusia dengan tubuh suci. Kita hanya sepasang orang biasa yang akan menjalani kehidupan biasa, kata An Miao Yi. Yevan terkejut pada awalnya. Kemudian, dia menarik tangannya dan pergi, meninggalkan gunung suci dan kuil Lantuo. Selama setengah bulan berikutnya, mereka seperti sepasang orang biasa. Mereka tinggal bersama dan menyaksikan matahari terbit dan terbenam di barat. Mereka berjalan melewati padang rumput dan memasuki padang pasir. Itu adalah kehidupan yang damai dan bahagia. Di malam hari, mereka menatap langit berbintang bersama. Yevan menunjukkan kepadanya di mana sisi lain dari langit berbintang itu dan memberitahunya dunia seperti apa itu. Waktu itu singkat, tapi berlalu begitu cepat. Langit bertabur bintang dan cahaya bulan berkabut. Kita akan bertemu lagi. An Miao Yi berdiri dan membalikkan badannya ke arahnya. Unggungnya yang putih bersih dan sempurna berkedip-kedip dengan kilau seputih salju seperti batu giyok. Yevan maju dan memeluk tubuhnya yang seperti gading. Dia tidak mau berpisah. Jika dia bisa memilih, dia lebih suka menjadi manusia biasa. Sudah setengah bulan, kau harus pergi. Chi, sebuah lampu hijau muncul di sampingnya. Sumbu berkedip-kedip dengan cahaya Buddha dan tiba-tiba melonjak. Lampu perunggu kuno itu membuatnya terlihat lebih halus. N. Chapter 1083 memberikan embryo iblis. Lampu tembaga hijau berkedip-kedip dan nyala apinya jernih dan terang. Sebenarnya ada An Miao Yi kecil yang duduk bersila di tengah nyala api, melantunkan sutra dengan cara yang bermartabat dan sakral. Ekspresi tubuh yang sebenarnya, An Miao Yi, acuh tak acuh. Pakaian putihnya berkibar ringan tertiup angin, membuatnya tampak tinggi dan samar-samar terlihat, seolah-olah dia akan naik ke surga dan naik ke keabadian, dunia lain. Dia tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Ia bahkan tampak lebih ilusi dan sulit untuk didekati. Senyumnya yang lembut membawa jejak jarak. Yevan menatap sosok yang duduk di dalam lampu perunggu. Saat itulah dia merasakan keakraban. Dia berkata dengan lembut, Miao Yi, pergilah. Di dalam lampu hijau, senyum yang akrab dan akrab itu tidak berubah sedikitpun saat melambai padanya. Sampai jumpa, sampai kita bertemu lagi. Tubuh asli An Miao Yi juga berbicara. Kemudian, dia berbalik, pergi begitu saja, anggun seperti makhluk abadi, terbang di udara, menuju ke arah kuil Anggrek Tuo. Yevan melamun dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Saat Fajar menyingsing, seberkas cahaya warna-warni menyinari. Saat itulah dia bangkit dan pergi. Setiap hari di Gurun Barat, dia bisa merasakan kekuatan misterius Sice. Dia ingin mengamati Gunung Meru dari kejauhan, dan tidak berniat untuk segera pergi. Ada beberapa tanah kuno di Gurun Barat. Kuil Suankong, Kuil Lantuo, dan Kuil Sengsia semuanya sangat terkenal. Mereka memiliki teknik rahasia tertinggi dalam agama Buddha dan dihormati di dunia. Yevan berjalan kaki, melewati kuil Lantuo dan menuju ke tengah-tengah negeri ini. Dia merasakan atmosfer tanah Buddha dan melihat cahaya iman yang ilahi. Dia memahami di dalam hatinya. Sehari kemudian, Yevan melewati Aula Istana yang Bobrok. Tempat ini telah menjadi reruntuhan dan hangus. Mengapa seseorang menghancurkan kuil di bumi barat? Dia sedikit terkejut. Kuil kecil ini tidak besar, dan tidak memakan banyak tempat. Setelah menyebarkan abunya, selusin atau lebih mayat terungkap. Kuil Kingling, bukankah ini tempat di mana Miaoyi pernah berkultivasi? Yevan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Kuil kecil ini telah dihancurkan kurang dari setengah bulan yang lalu. An Miaoyi telah berangkat dari kuil Ahan dan melakukan perjalanan ke seluruh gurun barat. Dia telah berkultivasi di banyak kuil kuno, dan hanya berhenti ketika dia memasuki kuil Lantuo. Ini hanyalah salah satunya. An Miaoyi telah menyebutkannya sebelumnya. Membalikkan aliran dan melacak kembali ke sumbernya, teknik pembalikan kuno. Ini adalah teknik misterius yang dia kembangkan di bumi. Dia pernah memperoleh sutra feda yang tidak lengkap di bidang taoisme kuno. Dia telah memahami prinsip-prinsip yang mendalam dan memperoleh teknik misterius ini yang dapat memungkinkan pemandangan masa lalu muncul kembali. Ulang bagian depan Yevan bersinar, menerangi reruntuhan dan tersebar di atas mayat-mayat. Dia menelusuri kembali peristiwa yang terjadi lebih dari 10 hari yang lalu. Beberapa saat kemudian, tubuhnya bergetar. Wang Teng, matanya berbinar dan menjadi setajam pisau. Sebenarnya Wang Teng yang melakukannya. Tak perlu dikatakan lagi, dia tahu apa yang ingin dilakukan orang ini. Untuk membalas dendam padanya, orang ini akan melakukan apa saja. Dia tahu bahwa saya telah kembali dan mengerti bahwa dia bukan lawan saya. Dia ingin bergerak melawan An Miao Yi dan memusnahkan seluruh kuil. Ye Fan secepat kilat, dia dengan cepat mengejar dan tiba di kuil kecil yang disebutkan An Miao Yi. Kuil kuno ini aman dan sehat, tidak mengalami bencana apapun. Pasti orang-orang dari kuil pertama yang menemukan kesalahannya dan dibungkam. Dia tidak berani tinggal dan langsung menuju kuil Lantuo. Dia diam-diam mengetahui bahwa An Miao Yi telah kembali dan tidak terluka. Wang Teng, ini waktunya untuk menyelesaikan masalah. Ye Fan bersembunyi di gunung suci dan memperhatikan semua yang ada di sini. Dia percaya bahwa Wang Teng pasti akan muncul dan itu hanya masalah waktu. Beberapa hari kemudian, An Miao Yi keluar dan menuju ke kuil Seng Xia untuk memahami suatu jenis hukum Buddha. Ye Fan tidak menampakkan diri dan menggunakan teknik pembunuhan rahasia Istana Langit untuk bersembunyi di kehampaan. Dia mengikuti sepanjang jalan karena dia merasa Wang Teng akan segera muncul. Benar saja, setelah melakukan perjalanan beberapa ribuli, sebuah kereta perang kuno berwarna emas bergemuruh dan memancarkan cahaya yang membumbung tinggi. Kereta itu ditemani oleh Naga Sejati, Phoenix Abadi, Harimau Putih, dan Kura-Kura Hitam. Kereta perang kuno ini seluruhnya terbuat dari emas dan memancarkan cahaya tak terbatas. Kereta itu berdiri di atasnya seperti seorang Kaisar Surgawi yang sedang memeriksa dunia fana. Rambut hitam Wang Teng tergerai longgar di belakangnya. Dia tinggi dan kokoh, dan ada semacam kedinginan di matanya. Dia memegang pedang suci emas di tangannya dan memotong jalan di depan. Ujung pedang memuntahkan cahaya ilahi sepanjang beberapa ratus zang saat pedang itu menyapu ke arahan Miao Yi. Chi, sebuah lampu hijau muncul dan tergantung di bahuan Miao Yi. Lampu itu memancarkan cahaya lembut dan menopang lapisan layar cahaya untuk melindungi tubuhnya. Untuk kebanggaan surgawi tertinggi dari generasi muda umat manusia, melakukan hal-hal seperti ini tidak diragukan lagi meninggalkan diri sendiri dan kehilangan hati untuk membuktikan Dao seseorang. Hahaha, hahaha, Wang Teng tertawa keras dan rambutnya berkibar tertiup angin. Ada kemarahan dan niat membunuh di matanya. Itu dingin dan menyeramkan, dan pupil matanya seperti dua kolam yang dalam. Sayang sekali, mantan Dewa Utara sudah menjadi seperti ini. Itu benar-benar membuat orang mendesah kesedihan. Pahlawan muda teratas akhirnya jatuh dan tidak dapat pulih setelah kemunduran ini. Dia tidak lagi memiliki kejayaannya yang tak tertandingi, kata An Miao Yi lirih. Ya, saya kalah lagi. Dalam pertempuran di timur Tandus, seseorang yang misterius mengejutkan dunia dan memaksa saya untuk mundur dengan satu serangan tombak. Saya tahu dia adalah Ye Fan, dan saya bukan tandingannya. Ekspresi Wang Teng dingin saat dia berkata, dia memimpin puluhan ribu kavaleri untuk memusnahkan klan Wang saya di dataran utara. Saya akan membalas dendam atas kebencian ini, apapun yang terjadi dalam hidup ini. Jika saya tidak bisa membunuhnya, maka saya akan mulai dengan wanitanya dan membuatnya menderita selama sisa hidupnya. Wang Teng berbicara dengan nada menyeramkan. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan hampir gila. Tangan yang memegang pedang suci emas sedikit gemetar, dan setengah dari tubuhnya kejang-kejang. Kamu hanya melihat kehancuran klan Wang. Kenapa kau tidak menyebutkan tindakanmu yang mendominasi saat itu? Jika bukan karena fakta bahwa Anda pergi untuk memusnahkan ras barbar Pegunungan Selatan dan berkolusi dengan ras kuno untuk memusnahkan Ye Fan dan teman-temannya, bagaimana mungkin keadaan menjadi seperti ini? Agama Buddha berbicara tentang karma, dan semuanya sudah ditakdirkan, kata An Miao Yi. Karma apa? Dao surgawi apa? Bagi saya, semua itu tidak penting. Saya ingin Anda mati, dan saya ingin Ye Fan menderita selama sisa hidupnya. Aku tidak bisa membunuhnya, jadi aku akan menyiksanya secara mental dan membuatnya tidak bisa hidup tenang selama sisa hidupnya. Mata Wang Teng memerah dan berubah menjadi merah. Aura pembunuhnya tidak terbatas, dan kereta kuno emas diselimuti kabut berdarah. An Miao Yi menggelengkan kepalanya. Denor Tirk tidak lagi memukau seperti dulu. Kondisi mentalnya telah jatuh, dan dia benar-benar tidak dapat pulih dari kemunduran ini. Tidak peduli seberapa tinggi kultifasinya, tidak mungkin baginya untuk menguatkan daunnya. Bunuh An Miao Yi bergerak dan menggunakan seni Buddha untuk menetralisir serangannya. Dia terus bertarung melawannya. An Miao Yi, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Aku akan mengirim kepalamu ke timur Tandus. Saya akan mendengarkan tangisannya yang sedih dan melihat kemarahannya menyerang hatinya. Aku akan membuatnya berduka dan tidak dapat membalikkan keadaan. Kamu tidak akan menjadi yang terakhir. Di masa depan, aku akan memburu semua orang yang berhubungan dengannya. Aku akan membunuh mereka satu persatu, dan tengkorakmu akan menjadi koleksiku. Yevan, aku akan membuatmu bersedih. Aku menantikan ekspresi patah hatimu, hahaha. Wang Teng sepertinya sudah gila. Dia menangis dan tertawa pada saat bersamaan. Serangannya seperti badai yang deras, dan kipedangnya selalu berubah. Boom. Tiba-tiba, sebuah tinju emas menghancurkan ruang hampa udara dan muncul. Tinju itu meledakkan Wang Teng dan kereta kunonya, menyebabkan dia batuk darah dalam jumlah besar. Yevan berjalan keluar dari kehampaan selangkah demi selangkah dengan tombak hitam di tangannya. Seluruh tubuhnya tidak memancarkan aura yang kuat, tapi itu masih menyebabkan ekspresi Wang Teng berubah. Kamu. Itu kamu. Kamu menungguku di sini. Saya telah membentuk karma dengan Anda di sini. Yevan menekan ke depan. Saat ini, dia bisa dikatakan tak terkalahkan di antara mereka yang berasal dari generasi yang sama. Dia bisa meremehkan delapan desoles dan bahkan membunuh pangeran surgawi, apalagi hanya Wang Teng. Itu seperti yang dikatakan Ye Tong. Selain para pangeran kekaisaran, musuh terbesarnya ada di langit berbintang. Hampir tidak ada orang lain dari generasi yang sama yang bisa menjadi tandingannya di bintang kuno ini. Miaoyi, pergilah. Saya akan mengambil kepalanya dan mengakhiri semuanya, kata Yevan. An Miaoyi mundur dan menyerah di medan perang. Dia percaya bahwa meskipun beberapa Wang Teng berkumpul, mereka tetap tidak akan cocok untuk Yevan. Hati daunya sudah hancur, jadi apalagi yang tersisa. Wang Teng, aku akan membunuh kalian semua dalam 30 jurus. Tunjukkan semua kemampuanmu, kata Yevan. Dia tak terkalahkan di dalam hatinya, dan aura yang dia pancarkan juga sama. Kamu terlalu sombong. Mata Wang Teng memerah seperti dua kolam dingin berwarna darah. Dia pernah dikenal sebagai Dewa Utara dan tidak pernah diremehkan seperti ini. Ah, Wang Teng menjadi gila. Dia membelah dengan pedang pertempuran emas di tangannya. Banyak sosok ilusi terbang keluar dari kereta emas kuno, naga sejati, burung Phoenix abadi, dan lainnya, untuk menghancurkan musuh bersama-sama. Wang, menghadapi tanda dao ini, Yevan sederhana dan langsung. Dia hanya memiliki satu serangan. Dia memegang tombak hitam di satu tangan dan mengayunkannya ke depan, menyapu semuanya. Puff! Segala macam cahaya, cahaya pedang, dan jejak burung Phoenix abadi hancur. Mereka sama sekali tidak bisa menghentikan serangannya yang kuat. Cii! Yevan menyerang dengan tombaknya. Tombak emas gelap itu seperti naga hitam yang melesat ke langit. Itu menerobos kehampaan dan membelah kubah surga. Bahkan jikaki pertempuran kereta perang kuno menutupi langit dan bumi, itu masih tidak bisa menghentikannya. Ah! Wang Teng berteriak. Ujung tombak dingin meledakan pedang pertempuran emas. Cahaya tombak yang luar biasa melesat, menembus dadanya. Sebuah lubang berdarah seukuran lengan muncul di tubuhnya. Kau memiliki rasa takut di dalam hatimu. Kau bahkan lebih tak tertahankan dari yang kubayangkan. Aku akan mengambil nyawamu dalam sepuluh jurus. Yevan mengarahkan tombak hitam ke ruang di antara alisnya. Bunuh, 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 bunuh. Setelah seratus kekalahanku, aku akan menjadi inti iblis. Bangkitlah untukku. Saya akan menjadi tak tertandingi di bawah langit. Wang Teng berteriak dengan gila. Ekspresinya berubah, dan pola iblis muncul di wajahnya satu demi satu. Garis cahaya gelap bahkan lebih lagi keluar dari puncak kepalanya. Itu sangat menakutkan. Pada saat ini, dia berubah menjadi inti iblis. Garis-garis pola hitam muncul di dahinya. Seolah-olah seorang raja iblis besar kuno telah terlahir kembali, menjadi berkali-kali lebih kuat. Warisan seperti apa yang kau dapatkan dari istana leluhur keluarga Ji saat itu? Aku khawatir itu bukan milik Kaisar Agung Foy, kan? Yevan bertanya. Haha. Hahaha, untuk berpikir bahwa aku, Wang Teng, pertama kali memperoleh warisan Kaisar Agung kekacauan kuno, dan kemudian aku memperoleh metode rahasia Kaisar kuno gunung abadi. Saya memperoleh bantuan dari surga dan memperoleh kesempatan besar yang menantang dunia. Dalam kehidupan ini, saya ditakdirkan untuk menjadi tak tertandingi. Tak satu pun dari kalian yang bisa menghentikan jalanku. Dia benar-benar menjadi gila. Matanya merah darah saat dia berteriak dan meraung. Dia dengan ganas menyerang Yevan. Warisan kekacauan kuno, pembuangan abadi. Kekosongan itu terkoyak. Dia ingin menyerang Yevan ke ruang dimensi yang tak terbatas dan selamanya menguburnya dalam ruang waktu yang tidak diketahui. Saat itu, kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku dengan teknik ini. Apa gunanya sekarang? Oh, tombaknya menusuk ke depan. Darah memercik keluar. Penghindaran Wang Teng agak lambat, dan lengannya berubah menjadi pasta berdarah saat terbang keluar. Sekarang, Yevan memiliki kuda-kuda yang tak tertandingi. Setelah menghadapinya, setiap serangannya megah, dan setiap gerakan mampu menekannya. Saya tidak mau menerima ini. Saya dilahirkan dengan takdir besar langit dan bumi. Apa hakmu untuk melawan aku? Aku memiliki sembilan rahasia dan dua kitab kuno Kaisar Agung. Aku harus membunuhmu. Dia menjadi gila. Pola iblis didahinya menjadi lebih tebal saat dia menyerang. Hati Yevan bergetar. Dia akhirnya tahu mengapa Wang Teng tidak bisa pulih setelah mengalami kemunduran. Tepatnya, dia tahu mengapa Wang Teng bisa dihidupkan kembali. Ini bukan lagi sepenuhnya dirinya. Ada sesuatu yang hidup di dalam tubuhnya, dan yang disebut janin iblis itu jelas bukan Wang Teng. Transformasi iblis tir ke utara menyebabkan dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ini seharusnya untayan aktivitas kilain yang menempati tubuhnya dan menyebabkan malapetaka. Rasa dingin melonjak di hati Yevan. Dia tidak bisa membiarkan orang ini pergi dan harus membunuhnya sepenuhnya. Dia berteriak, janin iblis dipenggal. Keduanya bertarung dengan intens. Yevan melepaskan niat bertarungnya yang tak tertandingi. Setelah pertukaran ketujuh, dia mengirim kereta kuno emas terbang dengan sebuah pukulan. Tombak tajam menyapu, dan kepala Wang Teng yang berlumuran darah terbang secara diagonal. Puff! Yevan mengejar dan menusuk kepala itu dengan tombaknya, menjepitnya ke ujung tombak emas gelap. Darah mengalir deras. Ceritakan semua rahasiamu. Haha, aku Wang Teng. Tidak, aku adalah jejak yang ditinggalkan oleh kaisar tak tertandingi dari gunung abadi. Kau tak bisa membunuhku, hahaha. N. Chapter 1084 Kekacauan. Ujung tombak yang tajam berkedip-kedip dengan kilau keemasan gelap. Noda darah yang mengejutkan menetes ke bawah saat tengkorak dipaku di atasnya. Rambut hitam tertancap di kepala tombak. Ekspresi Wang Teng sangat galak. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin dan keengganan yang tak berujung. Dia melepaskan indera sucinya dan meraung, kamu tidak bisa mendapatkan kitab suci kuno yang kacau, apalagi kitab suci kuno yang berdaulat. Aku tidak akan meninggalkannya untukmu bahkan jika aku mati. Adapun kata pertama dari sembilan rahasia, hanya aku yang mengetahuinya. Biarkan itu hilang selamanya. Dia menjerit dan meraung saat pikirannya kacau. Raja Iblis didahinya menjadi semakin jelas, membuatnya terlihat seperti kehilangan penampilan manusianya. Cahaya hitam melesat ke langit di atas kepalanya saat makhluk yang tak terlukiskan akan lahir. Yevan menjentikkan jarinya dan bintik-bintik cahaya keabadian keemasan menghamburkan cahaya hitam. Guntur bergemuruh di telapak tangannya saat dia mencoba mengekstraksi roh primordial Wang Teng dengan paksa. Kau bukan lagi Wang Teng yang murni. Kamu adalah kombinasi dari kebencian aslimu dan jejak gunung abadi yang hancur. Daripada hidup dalam kesakitan seperti ini, lebih baik dibebaskan lebih awal. Yevan melantunkan tulisan suci untuk memurnikan Wang Teng. Paling tidak, dia harus menyingkirkan jejak misterius yang membuatnya merasa agak gelisah. Aku tidak akan mati. Raja Foy, aku belum selesai denganmu. Raungan seperti binatang buas keluar dari pikiran Wang Teng. Seluruh tengkoraknya retak. Yevan tidak kenal takut saat dia melantunkan kitab penebusan dosa. Dia tidak khawatir tentang reinkarnasi seorang penguasa kuno. Jika itu masalahnya, Wang Teng pasti sudah dikendalikan sejak lama. Dari sini, itu hanya seutas niat jahat. Tidak peduli seberapa menakutkan fragment jejak spiritual itu, itu tidak akan bisa menimbulkan masalah. Bunuh, bunuh, bunuh. Wang Teng terus meraung, mengeluarkan suara iblis yang kejam saat dia mengeksekusi teknik rahasia yang tak terlukiskan. Cahaya hitam mengalir keluar dari atas kepalanya dan memadat menjadi janin iblis. Warnanya benar-benar hitam dengan sayap petir di punggungnya dan sepasang tanduk naga di kepalanya. Makhluk itu menginjak cahaya yang kacau dan tampak agak perkasa. Sudah dibunuh oleh Raja Void selama lebih dari seratus ribu tahun. Itu hanya untayan sisa-sisa kehendak yang bahkan tidak tahu siapa itu. Yevan berkata dengan dingin. Dia melantunkan kitab suci keselamatan dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya tak terbatas, menjadi semakin ilahi dan menguntungkan. Awan hitam segera runtuh dan terus mencair. Ah! Wang Teng dan bayangan itu berteriak bersama. Bang! Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Wang Teng berteriak dengan keras. Seluruh roh primordialnya meledak, membakar dengan ganas. Yevan menangkapnya, tidak ragu-ragu menggunakan artefak suci untuk menekannya. Tapi itu sangat aneh. Semangat primordialnya sulit dikendalikan. Itu membakar lebih dan lebih ganas. Bahkan jika dia memotongnya, itu tidak akan berhasil. Kamu tidak bisa memilikinya, kata Meng Hao. Kamu tidak bisa mengendalikanku. Hahaha. Sembilan rahasia akan hilang selamanya. Yevan melakukan semua yang dia bisa untuk menghentikan kehancuran ilahi. Rahasia, Meng, sangat penting. Itu adalah teknik luar biasa yang luar biasa untuk menumbuhkan roh primordial. Itu bisa merasakan bahaya sebelumnya. Jika bukan karena kuali abadi hijau di tubuhnya yang bisa menyembunyikannya dari misteri surga, Wang Teng mungkin bisa mengandalkan rahasia Meng untuk meramalkan dan tidak datang ke sini untuk membunuhnya. Hahaha. Kamu tidak akan pernah mendapatkan rahasia Meng. Ikuti aku sampai akhir. Semangat primordial Wang Teng berubah menjadi hamparan cahaya yang berapi-api dan menghilang sedikit demi sedikit. Jika seseorang ingin mati, tidak ada yang bisa menghentikannya, terutama sesuatu seperti roh primordial. Itu tidak bisa ditahan. Setelah mengembangkan rahasia seribu karakter, roh primordialnya sangat istimewa. Yevan merasa sulit untuk menyegelnya dan bahkan hampir membiarkannya melarikan diri beberapa kali. Pada saat yang sama, Janin Iblis Hitam yang telah memanifestasikan sayap angin dan guntur dan menginjak cahaya kekacauan primitif juga berjuang untuk melarikan diri. Yevan sepenuhnya menggunakan sembilan rahasia dan menggunakan semua jenis teknik yang menakjubkan untuk menekannya di tempat. Kemudian, dia mengamati roh primordial Wang Teng lagi. Ayo akhiri ini. Wang Teng berteriak dengan keras. Janin Iblis melakukan hal yang sama, meronta dengan keras pada saat yang sama. Kemudian, itu meledak dengan suara Peng. Sudah berakhir. Hati Yevan Tenggelam. Ada harta karun rahasia dalam roh primordial mereka, dan semuanya telah meledak. Bahkan senjata suci pun tidak bisa menahan mereka dan hampir menyebabkan dia menderita luka serius. Panah hitam memancarkan cahaya hitam dan memblokir badai energi. Dia hanya berhasil memotong beberapa fragment roh primordial, dan cahaya itu benar-benar dimusnahkan. Kebencian. Tubuh dan roh Wang Teng keduanya hancur. Hanya selusin atau lebih fragment jejak yang tersisa di telapak tangan Yevan. Tidak ada gunanya mencari dengan hati-hati. Itu semua hanya pikiran yang mengganggu. Teknik pembalikan kuno, kumpulkan kembali lautan kesadaran. Yevan merentangkan tangannya dan menggunakan satu-satunya teknik rahasia dalam feda. Tunggu sebentar, biar ku coba. An Miao Yi berjalan dengan anggun. Lampu hijau kuno di bahunya menyebarkan cahaya Buddha yang redup, menerangi tempat ini dan membentuk lautan kesadaran dunia. Dataran utara, di dalam gurun yang luas, ada sebuah danau ilahi. Ini adalah hal yang meninggalkan kenangan terdalam. Selain itu, tidak ada yang lain, kata An Miao Yi. Dia menggunakan Dharma untuk memulihkannya, tetapi dia hanya bisa mendapatkan benda-benda ini. Sulit untuk melacaknya kembali. Lampu hijau kuno itu berkedip-kedip dengan cahaya. Lupakan saja, aku tidak bisa memaksanya. Mungkin kesembilan rahasia itu ditakdirkan untuk tersebar. Butuh waktu untuk mengumpulkan semuanya. Yevan tidak percaya bahwa warisan rahasia prewot akan benar-benar terputus. Berhati-hatilah. An Miao Yi pergi. Mereka harus berpisah pada akhirnya. Yevan mengangguk dan melihatnya menghilang ke Cakrawala. Kereta emas kuno dan pedang emas adalah harta rahasia langkah yang sulit dihancurkan. Yevan bahkan tidak bisa memperkirakan level mereka. Ini adalah barang tersegel yang belum pernah dibuka wangteng. Kebetulan saya tidak punya kereta. Ini benar-benar tidak buruk. Yevan melemparkan pedang emas ke kereta dan menyimpannya. Kereta dan pedang ini paling cocok untuk bertarung di medan perang. Yevan berjalan melalui gurun barat selama setengah bulan. Dia melihat lusinan kuil kuno dan akhirnya tiba di gunung meru. Dia tidak naik dan hanya melihat dari kejauhan. Ini adalah gunung yang misterius dan suci yang tampaknya terbuat dari emas. Dari kejauhan, gunung ini tampak megah dan memancarkan cahaya abadi. Tidak diketahui seberapa besar kekuatan iman yang mengalir di sana. Itu murni dan suci, berubah menjadi berkas demi berkas cahaya. Pada akhirnya, cahaya itu memadat menjadi sungai yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir dan menenggelamkan tempat itu. Gunung meru sangat luas dan tak terbatas, tetapi ada lebih banyak lagi kekuatan iman. Itu menutupi seluruh pegunungan seperti lautan luas yang menutupi langit. Bentangan yang tak terbatas membuat pegunungan itu terlihat seperti sebuah pulau. Diara Guntur Agung tidak dapat dilihat dari kejauhan. Yang terlihat hanya barisan pegunungan yang megah. Tidak diketahui berapa puluh ribu zang tingginya yang mengjulang tinggi ke awan. Warnanya keemasan dan suci. Semua jenis burung spiritual menari-nari. Tempat itu seperti sebuah wilayah yang abadi. Pada akhirnya Yevan pergi ke kejauhan. Dia tidak mendaki gunung karena dia merasa tidak nyaman di tempat ini. Dia tidak percaya pada Buddha jadi memasuki gunung akan berbahaya bagi tubuhnya. Selamat tinggal gurun barat. Yevan pergi ke kejauhan. Dia melangkah melewati gerbang alam dan melintasi kehampaan menuju dataran utara. Dia benar-benar tidak ingin menyerah pada kitab suci kuno kaisar agung kekacauan kuno. Gurun Alhaven ditumbuhi rumput liar. Itu adalah padang rumput terpencil yang terletak di bagian timur laut dataran utara. Jarang sekali ada tanda-tanda tempat tinggal manusia dan tidak ada yang menjelajah jauh ke tempat ini selama puluhan ribu tahun. Ada kawanan serigala liar di tempat ini. Setiap malam yang diterangi cahaya bulan, orang bisa mendengar suara wuu. Bulan yang terang menggantung tinggi di langit. Di kejauhan, seekor serigala melolong ke arah bulan. Seekor serigala besar berwarna putih perak setinggi puluhan zang. Ia menelan cahaya bulan dan melolong dengan keras. Yevan melakukan perjalanan sendirian dengan tombak hitam di tangan. Dia membunuh banyak monster di sepanjang jalan dan tiba di gurun ini. Dia mencari sebuah tempat, gurun kekacauan kuno. Di dalamnya terdapat sebuah danau suci. Aku akhirnya sampai. Itu ada di depan. Serigala perak besar itu terkejut. Itu berubah menjadi bola api perak dan melarikan diri. Yevan bergerak maju dan melihat gurun yang tersembunyi di ujung padang rumput. Pagi-pagi sekali, kabut masih menyelimuti. Dia menemukan danau ilahi di kedalaman gurun. Awan berwarna-warni muncul darinya, berkilauan dan tembus pandang. Seekor burung bangau abadi menjerit panjang. Ia melebarkan sayapnya dan membelah langit. Burung itu melesat keluar dari tebing dan berubah menjadi seberkas cahaya abadi. Ia mendarat di tanah dengan kedalaman yang tak terduga. Itu kamu. Tubuh suci umat manusia yang kuat. Burung bangau abadi itu berbicara dalam bahasa manusia. Ia berdiri di tepi danau ilahi. Sayapnya seperti batu giyok dan berkilau. Aku membunuh Wang Teng. Yevan sudah lama mendengar bahwa ada seekor bangau abadi yang melindungi Wang Teng. Itu telah menyelamatkannya dari anak suci Al-Kaid. Aku sudah tahu. Lampu jiwanya sudah padam. Aku juga merasakan energi kematiannya padamu. Segalanya telah diputuskan. Bangau abadi menghela nafas. Dia tidak berniat menyerang. Yevan melihat ke danau ilahi yang dipenuhi dengan energi spiritual yang melonjak. Bangau abadi itu berbicara lagi, aku membawanya ke sini ketika dia masih muda dan mendapatkan warisan Kaisar Agung kekacauan kuno. Sayang sekali untuk bibit abadi. Bangau tua itu menghela nafas. Bagaimanapun, Wang Teng dibesarkan olehnya. Sekarang setelah mengetahui kematiannya, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Aku ingin tahu, apakah Kaisar Agung kekacauan kuno benar-benar kehidupan lain dari kejam? Yevan bertanya. Ada desas-desus di dunia bahwa Kaisar Agung kekacauan kuno adalah salah satu kehidupan setelah kejam terlahir kembali. Ini karena seni dao membelah diri miliknya sangat mirip dengan milik Rutles. Tidak. Bangau tua itu menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya secara langsung. Kekacauan kuno kehidupan Kaisar Agung penuh dengan pasang surut. Dia menderita banyak kekalahan dan berkali-kali putus asa. Namun, dia mengalami pertemuan kebetulan yang besar. Pertama, dia memperoleh bagian dari teknik kultifasi Rutles, kemudian dia memperoleh bagian dari teknik kultifasi Void Monarch. Kemudian, setelah seratus kekalahan, dia melahirkan Janin Iblis. Kaisar besar lainnya tidak pernah dikalahkan dalam hidup mereka. Hanya Kaisar Agung kekacauan kuno yang dikalahkan begitu parah sehingga dia hampir kehilangan hati daunnya. Pada akhirnya, pikirannya hampir runtuh. Bangau Abadi berkata, Kaisar Agung kekacauan kuno keluar dari kepompongnya dan terlahir kembali. Janin Iblis telah lengkap. Pada akhirnya, dia membalikkan keadaan. Dia mengalahkan semua lawan-lawannya di masa lalu dan mencapai puncak sendirian. Wilayah utara sangat luas dan jarang penduduknya. Hanya ada satu Kaisar besar sejak zaman kuno. Jalan Kaisar Agung kekacauan kuno penuh dengan pasang surut. Mungkin tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa ia mengalami kekalahan. Namun, prosesnya sangat kejam. Dia dipisahkan oleh hidup dan mati. Kekasihnya meninggal, keluarganya meninggal, tuannya terbunuh, dan semua temannya musnah. Sulit bagi orang luar untuk memahami segala macam tragedi itu. Karena hal inilah dia masih bisa berjuang dan tidak menyerah setelah semua kekalahan itu. Karena dia tidak mau, dia harus bangkit. Anda harus mengerti mengapa saya di sini. Kata Yevan. Jika Anda berada di sini untuk warisan Kaisar Agung kekacauan Kaisar Agung, saya khawatir Anda akan kecewa. Istana bawah tanah ditutup dan tidak ada yang bisa membukanya dalam seribu tahun. Kecuali Kaisar Agung datang secara pribadi. Bangau tua itu berkata, Yevan mengerutkan kening. Dia tidak mau. Aku tidak menemukan pewaris Kaisar Agung kekacauan kuno dan aku merasa bersalah. Seribu tahun kemudian, saya pasti akan menemukan pewaris yang luar biasa untuk menebus kesalahan saya. Burung bangau tua itu melebarkan sayapnya dan mengeluarkan sebuah kayu kuno. Panjangnya sekitar setengah kaki dan memberikannya kepada Yevan. Ini mungkin berisi rahasia rumus kata depan. Kamu bisa mempelajarinya. Wang Teng membawanya kembali dari Isbaren ketika dia masih muda. Aku tidak ingin warisan sembilan rahasia berakhir. Sepotong emas biru yang jatuh dari aula leluhur keluarga Ji ini diwarnai dengan darah Kaisar Void. Itu tidak bisa diremehkan. Burung bangau tua itu melebarkan sayapnya dan sepotong emas biru yang iblis dan menakutkan muncul di langit. N. Chapter 1085 Jalan Kuno Wilayah Luar Negeri Emas Biru Abadi Sepotong logam seukuran telapak tangan berkedip-kedip dengan kilau misterius. Itu ribuan kali lebih indah daripada batu safir, membuat orang sulit untuk berpaling. Ini adalah bahan ilahi kelas kaisar, bahan abadi langka milik kaisar-kaisar besar kuno. Sulit bagi orang lain untuk mendapatkannya. Ini adalah pertama kalinya Yevan melihat emas biru abadi. Itu sangat mempesona sehingga tampak seperti mimpi. Cahaya biru beredar di sekitarnya seperti bintang yang paling menyilaukan di alam semesta. Namun, keanehan dan kengeriannya juga membuat jantung seseorang berdebar. Tetesan darah bergulung-gulung, semuanya begitu mengerikan. Mereka seperti lautan yang luas, dan jika mereka bergulung, mereka mungkin bisa menenggelamkan semua kehidupan. Darah kaisar void. Yevan bergumam pada dirinya sendiri. Ada rasa hormat di matanya, serta kebingungan saat dia memeriksanya dengan cermat. Tanpa diragukan lagi, emas biru abadi hanyalah sebuah pecahan, senjata yang sudutnya telah dipatahkan oleh seseorang. Itu ternoda dengan darah kaisar void dan jatuh dari aulah leluhur keluar gaji. Keadaan ini membuat imajinasi seseorang menjadi liar, dan pada saat yang sama, mereka merasakan gelombang kengerian. Kaisar agung void menderita luka serius, dan ada pecahan di dalam tubuhnya. Setelah lebih dari seratus ribu tahun berlalu, aura yang terkandung di dalam tetesan darah kaisar yang tak tertandingi ini telah tersebar, dan aura dao telah terhapus oleh emas biru abadi. Itu sebabnya itu tidak mengintimidasi dan bisa didekati. Potongan emas biru abadi ini berisi fragment jiwa yang telah mencemari jiwa Wang Teng. Aku tidak ingin itu terus mendatangkan malapetaka di dunia, jadi aku akan melemparkannya ke danau ilahi dan menekannya dengan gerbang makam kaisar agung kekacauan kuno. Burung bangau bermah kota merah itu berkata, tidak berencana memberikan senjata kaisar yang berharga ini sebagai bahan abadi kepada Yevan, karena takut akan membawa masalah besar dan menyegelnya untuk selamanya. Yang lalu biarlah berlalu, jangan biarkan mereka mempengaruhi generasi mendatang. Boom! Setelah burung bangau tua itu selesai berbicara, ia melemparkan emas biru abadi ke dalam danau. Air memercik tinggi ke langit, dan kemudian membumbung tinggi ke langit, mengepakkan sayapnya dan menangis dengan keras. Seribu tahun kemudian, generasi baru pewaris kaisar agung kekacauan kuno akan muncul kembali di dunia. Dia akan dibersihkan dari semua kotoran dan memancarkan cahaya yang paling menyilaukan. Kata pendahulu terkait dengannya, tapi aku tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Dia tidak bisa tidak bergumam pada dirinya sendiri. Menurut petunjuk bangau tua itu, sepotong kayu kuno ini sangat penting. Jika dihancurkan, warisan dari anteceden sembilan rahasia akan terputus sama sekali. Yevan melihatnya untuk waktu yang lama tetapi tidak menemukan jejak dao. Pada akhirnya, dia menyimpannya. Beberapa kitab suci tidak dapat dipahami kecuali waktunya tepat. Itu tergantung pada takdir. Dia meninggalkan dataran utara dan melangkah ke pintu masuk kerajaan. Dia memasuki sentral plains sendirian dan menuju ke unik warrior manor, dia ingin menyelidiki jalur langit berbintang kuno yang mengarah ke luar angkasa. Di mana pengadilan yang disebut terkuat dalam sejarah akan diadakan. Selama beberapa hari terakhir, tanah tandus timur telah mengalami kekacauan. Pangeran surgawi telah meninggal, delapan jenderal ilahi telah dimusnahkan, dan orang di Jakun Zou telah terbunuh. Semua orang di Padang Tandus Timur sedang mendiskusikan masalah ini. Meskipun Pangeran Suci telah menerima semua kesalahan, semua orang tahu bahwa itu adalah orang misterius yang membunuh Pangeran Suci. Siapa orang ini? Semua orang di lima wilayah ingin tahu, dan itu menjadi fokus perhatian. Orang-orang menduga bahwa Yevan pasti telah kembali. Sekarang, Padang Tandus Timur tidak damai. Pertempuran besar telah berakhir, tetapi badai baru saja dimulai. Meskipun kekuatan Buddha Petarung yang menang tidak terbatas dan dapat mengintimidasi orang dengan paksa, dia telah kembali ke Gunung Meru. Tidak diketahui kapan dia akan turun lagi. Banyak orang ingin menemukan Yevan, terutama Ras Kuno. Mereka ingin tahu dunia seperti apa yang telah dia datangi dan rahasia apa yang dia miliki. Saat itu, tidak ada yang menemukan Kuali Hijau dalam pertempuran di Kuil Leluhur Dataran Tengah. Orang-orang memiliki alasan untuk percaya bahwa altar lima warna yang paling utama mungkin memiliki beberapa rahasia yang terkait dengannya. Namun pada akhirnya, hanya Yevan yang pergi melalui pintu masuk alam bintang. Tidak ada orang lain yang bisa masuk. Banyak orang dari Ras Kuno ingin tahu apakah ada hubungannya. Itu mungkin bukan Yevan. Sekarang orang-orang suci dari luar angkasa datang, jalan menuju keabadian akan segera terbuka. Siapa tahu, itu mungkin murid dari salah satu orang suci. Tentu saja, tidak semua orang berpikir demikian. Beberapa orang siulian menduga bahwa itu mungkin pekerjaan orang luar. Mustahil, fisik suci umat manusia pasti telah kembali. Kalau tidak, mengapa dia menyerang bersama dengan pangeran suci? Bahkan anjing hitam besar yang dibesarkan oleh seorang bajingan telah muncul. Di jalan-jalan dan gang-gang di Eastern Baren, dimanapun ada kultifator, topik diskusi akan dikaitkan dengan Yevan. Bahkan orang-orang di dataran tengah, pegunungan selatan, dan gurun barat juga sama. Hari-hari ini, mereka semua berspekulasi kemana dia pergi dan kapan dia akan muncul. Fisik suci umat manusia terlalu kuat. Dia bahkan membunuh pangeran surgawi. Bahkan huang sudau dan kilin api tidak bisa menghentikan tragedi itu. Ini adalah sebuah tragedi, kata seorang anggota ras kuno. Huh, kurasa dia tidak bersenang-senang akhir-akhir ini. Bahkan jika Buddha petarung yang menang telah berbicara dan raja-raja kuno kelas suci tidak akan bertindak melawannya, saya tidak percaya tidak ada orang yang berani mengambil risiko. Itu benar. Kaisar surgawi abadi adalah dewa yang dihormati oleh semua ras. Dia membunuh pangeran surgawi dan tidak mengizinkannya untuk membalas dendam. Pasti ada raja-raja kuno kelas suci yang sangat marah. Bahkan jika mereka tidak berani bertindak secara terbuka, mereka masih akan membunuhnya secara diam-diam. Itu benar. Dia memiliki rahasia untuk melintasi domain bintang dan mengetahui planet kuno misterius yang memiliki kehidupan. Hanya ini saja yang akan membuat raja-raja kuno ingin menemukannya. Selama hari-hari ini, Yevan telah meninggalkan Timur Tandus. Semua orang mencarinya. Semua orang ingin menjadi yang pertama menemukannya. Jika orang suci tidak muncul, siapa yang bisa menandinginya? Ini adalah konsensus semua orang. Di era tanpa orang suci ini, mungkin tidak banyak orang yang bisa menjadi lawan Yevan. Pangeran surgawi telah terbunuh. Ini adalah pencapaian gemilang yang sulit untuk dilampaui. Huang Sudau, Jizi, dan Pangeran suci adalah beberapa orang yang bisa dibandingkan dengannya. Kecuali karakter kuat dari alam luar turun, siapa yang bisa menjadi musuhnya? Yevan datang ke kediaman cendikiawan aneh dan masuk dengan profil rendah. Dia tidak ingin ada yang mengenalinya. Sekarang dunia ini penuh dengan pasang surut, tidak diketahui berapa banyak orang yang ingin menyeretnya keluar. Bertahun-tahun telah berlalu, tapi kediaman cendikiawan ganjil tidak banyak berubah. Itu terletak di gunung surgawi dengan energi spiritual terpadat. Ada puluhan ribu lapisan energi ungu dan cahaya abadi yang pekat di sekitarnya. Anggrek berakar di puncak batu, naga banjir tua sedang bermain di kolam yang dalam, luan terbang di luar istana batu giyok, dan kilin kuno berbaring sendirian di depan platform batu. Di era di mana hukum Tau yang agung berkembang, selama mereka bekerja keras, para jenius yang mengerikan akan bersinar dan mengukir langit dan bumi mereka sendiri. Mengunjungi kembali tempat lama ini, Ye Fan melihat semua yang ada di kediaman cendikiawan ganjil dan merasa sedikit bernostalgia. Ji Ziyue, Pang Bo, Kaisar Pusat, dan yang lainnya telah pergi jauh. Wang Teng bahkan telah mati di tangannya. Para ahli telah pergi dan tidak lagi berada di dunia ini. Tempat macam apa yang mereka tuju. Bagaimana itu bisa disebut sebagai pelatihan paling kuat dalam sejarah. Ye Fan berjalan di sepanjang jalan menuju tempat pengasingan kediaman cendikiawan aneh. Setelah berkultivasi ke tingkat ini, dia semakin merasa bahwa kediaman cendikiawan aneh tidak terduga. Setiap tata letak dipilih dengan cermat. Gunung-gunung batu naik dan turun, puncak-puncak yang indah ada di mana-mana. Energi draconik melonjak dari bumi yang besar. Setiap murid yang luar biasa dapat memiliki puncak gunung sebagai tempat pengasingan mereka. Ada sebuah jalan kuno berkelok-kelok yang sudah ada sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Jalan itu tampak sangat pendek, tetapi orang tidak akan pernah mencapai ujungnya. Di generasi kami, mereka yang mati telah mati dan mereka yang menghilang telah menghilang. Hanya beberapa orang jenius yang menentang surga dari masa lalu yang tersisa. Ada kedai teh dan toko-toko anggur kecil di sisi jalan yang dibangun di sepanjang gunung. Ada murid-murid dari kediaman cendikiawan ganjil dan para kultifator yang duduk untuk mendiskusikan situasi dunia. Apakah kalian pikir tubuh dewa benar-benar telah kembali? Dia benar-benar terlalu kuat. Dia bahkan membunuh pangeran surgawi. Siapa di dunia ini yang bisa menjadi musuhnya? Wu, apa kalian dengar? Seseorang melihat Wang Teng di gurun barat. Diduga dia dibunuh oleh tubuh dewa. Beberapa kultifator menyaksikan pertempuran dari jauh. Apa? Bahkan Wang Teng meninggal. Kaisar Utara saat itu, salah satu tokoh utama kediaman cendikiawan ganjil, ahli paling kuat dari seluruh generasi muda dunia, panutan generasinya. Jatuh begitu saja. Banyak orang menghela nafas. Seorang jenius surgawi dari suatu generasi berakhir seperti ini. Mereka dikejutkan oleh kekuatan Yevan. Dia menyapu tokoh-tokoh teratas dari ras kuno dan ras manusia. Dia jelas tak tertandingi. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa setelah tidak mendengar kabar apapun selama lebih dari 10 tahun, kekuatannya akan mencapai level seperti itu. Ada begitu banyak mayat di jalan pembuktian. Anak-anak suci, anak-anak ilahi, pangeran-pangeran kuno, dan yang lainnya jatuh di bawah kakinya satu demi satu. Mengapa saya samar-samar melihat kebangkitan seorang kaisar agung? Seorang kultifator berkata, pada akhirnya, akan sulit baginya untuk menguatkan tahu. Siapa yang tidak tahu bahwa sejak zaman kuno, hanya ada orang suci yang sukses besar dan tidak ada kasus khusus yang menguatkan dao? Selain itu, bisakah dia menghindari raja-raja kuno tingkat suci? Rumor mengatakan bahwa ras kuno membuat gerakan aneh. Seseorang mungkin diam-diam mengambil tindakan. Yevan mendengar diskusi mereka dan mengerutkan kening dalam hati. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Kuali abadi yang rusak bisa bersembunyi dari misteri surga. Tidak ada yang bisa menyimpulkan segala sesuatu tentang dia, jadi dia tidak perlu khawatir akan ditemukan. Batuk, kamu datang. Pemilik kedai berjalan keluar. Suara batuknya sangat tua saat dia menatap Yevan. Kamu. Yevan tak henti-hentinya bingung. Tuan kediaman pelajar aneh dari beberapa generasi yang lalu. Orang tua itu berbicara. Dia menyeka meja dengan lap dan mempersilahkannya untuk duduk. Dia kemudian meletakkan sepanci anggur tua dan beberapa piring. putong. Di sampingnya, orang-orang dibuat berantakan. Gelas dan piring berderak di mana-mana. Sekelompok orang berdiri dengan kaget dan menatap lelaki tua ini dengan tidak percaya. Pemilik kedai kecil itu tampak berusia sekitar 60 hingga 70 tahun. Dia sudah pikun dan matanya keruh. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang ahli dari dunia lain. Rambutnya jarang dan beruban. Fisik orang suci yang luar biasa lainnya telah muncul di antara umat manusia. Ini benar-benar langkah. Lebih dari 100 ribu tahun yang lalu, ada beberapa fisik orang suci yang meninggalkan tempat ini. Salah satunya tak tertandingi di langit berbintang lain, menciptakan legenda abadi. Ada juga yang bertemu dengan karakter setingkat kaisar yang mengguncang jagad raya kuno. Mereka menumpahkan darah dan dimakamkan di negeri asing, kata orang tua itu. Yevan terguncang dalam hati. Ini benar-benar orang suci. Sudah lama ada desas-desus bahwa Tuan Kediaman Ksatria Cendekia Ane adalah orang suci yang hidup dalam pengasingan. Dia tidak pernah berharap untuk bertemu dengannya hari ini. Dia benar-benar adalah Tuan Kediaman Tua, seorang suci kuno. Itu dia, anak muda ini memiliki fisik yang suci. Dia adalah Yevan. Siapa sangka dia benar-benar kembali dan datang ke Kediaman abadi Benua Tengah. Semua orang terkejut. Mereka tidak bisa membantu tetapi meninggalkan tempat duduk mereka. Keduanya bukanlah orang biasa. Terlepas dari apakah mereka muda atau tua, salah satu dari mereka bisa mengguncang seluruh dunia. Ayo, duduklah. Mari kita bicara tentang jalan menuju keabadian dan cobaan yang paling kuat dalam sejarah. Yang tua ini telah menunggumu selama 14 tahun. Pria tua itu mengatur mangkuk dan piring dan menyuruh Yevan duduk. Dia menuangkan dua cangkir anggur dan mengangkat cangkirnya. Semua orang cukup sadar diri. Mereka semua mundur dan berdiri di luar kedai kecil. Masalahmu tidak kecil. Kata orang suci tua itu. Yevan tidak berani lalai. Dia membantunya menuangkan anggur dan dengan sungguh-sungguh bertanya, Anda berbicara tentang ras kuno, bukan? Tidak hanya orang-orang ini, tetapi juga mereka. Orang tua itu menunjuk ke langit dan berkata, orang suci dari luar wilayah ini, yang mana dari mereka yang bisa menginjak jalur langit berbintang kuno dan menemukan tempat ini adalah orang biasa. Mereka hampir sampai. Jika mereka ditemani oleh para murid, pasti akan ada beberapa anak muda yang menakjubkan. Kamu tidak akan kekurangan lawan. Hong, tiba-tiba, ada keributan di kejauhan. Itu sangat berisik, dan banyak orang berteriak-teriak. Berita besar, berita yang sangat besar. Orang suci dari luar wilayah ini telah turun di tanah gurun timur. Rumor mengatakan bahwa mereka turun dua hari yang lalu, tapi berita itu disegel. Baru sekarang berita itu sampai ke benua tengah. Para ahli dari luar wilayah ini telah diterima oleh seorang anggota ras kuno. Salah satu muridnya ingin menantang para pahlawan dari tanah gurun timur dan kemudian bertarung menuju benua tengah. Dia ingin menantang Huang Sudau, mengalahkan pangeran suci, dan menekan tubuh suci Yevan. N